Kau Prejudit Komando, perintah sudah jelas, pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruan. Kegagalan tak akan pernah terbayang, dengan darah semahal apapun, lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Ya kini, Tuhan bersama kita, selamat bertugas! PNK dan Australia dipukul mundur setelah baku tembak lawan Kopassus. Ini situasi terkini kenyam. Sekutu KKB Papua dikenyam berhasil dipukul mundur setelah melakukan teror hingga baku tembak dengan Kopassus di sana. Kabin Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan bahwa ratusan warga duga yang mengungsi telah kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Diketahui sebelumnya sebanyak 162 warga kompleks Nogolait, Kampung Kenyam, Kabupaten Duga, Provinsi Papua, Pegunungan, mengungsi akibat adanya gangguan kelompok kriminal bersenjata PNG dan Australia pada 22 hingga 24 Juni 2023. Masyarakat yang kembali ke kompleks Nogolait diantar dan dikawal langsung oleh aparat gabungan serta pemerintah daerah guna memastikan keamanan warga masyarakatnya, ujar Beni, Sabtu 24 Juni 2023. Beni mengatakan, dengan kebalinya masyarakat itu berkat kerja sama aparat keamanan yang dibantu pemerintah daerah. Tentu untuk menjamin keselamatan warga masyarakat di Kampung Nogolait sehingga mau untuk kembali kekediamannya, ucapnya. Sementara itu, Kapolres Nduga AKBP Rio Alexander Panelewen menambahkan situasi dan kondisi keamanan di distrik kenyam hingga kini berjalan kondusif pasca kontak tembak yang terjadi sebelumnya. Dengan kembalinya para pengungsi, tentunya kami selaku aparat gabungan baik dari TNI maupun Polri akan lebih meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Kabupaten Duga, kata Rio. Rio katakan, hal itu dilakukan guna menghindari adanya gangguan dari kelompok berseberangan sehingga kembali membuat ketakutan di tengah masyarakat. Semakin memanas, kontak tembak pecah tentara PNG dan OPM banyak yang tewas. 300 tentara PNG termasuk anggota kelompok kriminal bersenjata dilaporkan tewas dalam kontak tembak dengan anggota TNI di Kampung Jepara, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua. Benar, ada laporan tentang terjadinya kontak tembak di Kabupaten Intan Jaya hingga menewaskan tentara Papua Nugini dan anggota KKB, kata Gubernur Papua Paulus Watarapaung kepada Antara, Senin 5 Juni 2023. Terjadi kontak tembak di Kabupaten Intan Jaya, dia menyatakan secara keseluruhan situasi di wilayah itu semakin memanas. Data yang dihimpun mengungkapkan juga terjadi kontak senjata di Kampung Titigi, Distrik Agisiga, dilaporkan tentara PNG dan anggota KKB tewas tertembak. Masih belum diketahui jumlah korban di kampung tersebut. Awalnya tentara PNG dan anggota KKB Papua hendak melakukan serangan ke markas TNI. Rencana menyerang markas TNI itu sudah disiapkan jauh-jauh hari. Makanya sepanjang hari, anggota TNI benar-benar siaga untuk meladeni tentara PNG dan kelompok separatis yang diproduksikan bakal menyerang. Meski demikian aparat berlatih kebanggaan NKRI itu tetap siaga sebab yang dinantikan adalah hal yang amat berbahaya. Tak hanya sebatas menyiapkan persenjataan, tapi pantauan terhadap situasi di sekitar markas pun mulai ditingkatkan. Insiden baku tembak itu pun terjadi berawal dari aksi tentara PNG dan KKB Papua yang terus mencari kesempatan menyerang itu. Insiden baku tembak itu pun terjadi berawal dari aksi tentara PNG DAP, KKB Papua yang terus mencari kesempatan menyerang TNI. Sebuah video viral di Mentosos memperlihatkan bagaimana tentara PNG dan anggota KKB Papua berusaha menyerang parkitas TNI. Namun, bukannya mereka menghabisi TNI, malah tentara PNG dan anggota KKB Papua sendiri yang kehilangan nyawa saat aparat TNI melakukan serangan balik. Beberapa tentara PNG dan anggota KKB Papua dilaporkan tewas meregang nyawa karena terkena tembakan prajurit TNI di sisi lain seperti dilansir. Postkupang.com Sebelumnya, lantaran tak ada akses kendaraan ke daerah tersebut, sehingga para prajurit TNI Polri pun diperintahkan untuk melintasi jalan darat dengan cara berjalan kaki. Dari video yang viral di media sosial disebutkan bahwa hari itu merupakan hari pertama prajurit TNI melakukan perjalanan menuju perbatasan Indonesia-Papua New Guinea untuk mengamankan wilayah tersebut. Jauhnya jalan dan beratnya medan, membuat waktu tempuh ke wilayah itu diperkirakan mencapai belasan jam lamanya. Waktu ini terbilang cepat karena bagi yang tak biasa, waktu yang dihabiskan pasti lebih dari itu. Makanya setelah melalui perhitungan waktu yang tepat, anggota TNI pun mulai melangkah maju. Saat itu hari masih pagi, kira-kira pukul 8.00 waktu Indonesia Timur. Awalnya tak ada gangguan sama sekali, namun suasananya mulai berubah ketika para prajurit kebangkaan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia melewati rimba raya di wilayah pedalaman. Saat sedang berjibaku melawan alam, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan secara beruntun. Tembakan itu diarahkan ke prajurit TNI sebab antara sumber suara dengan posisi prajurit TNI Polri tak terlalu jauh jaraknya. Mendapat perlakuan yang demikian, prajurit TNI tak baru-baru. Mendapat perlakuan yang demikian, prajurit TNI tak buru-buru melepaskan tembakan balasan. Aparat kebangkaan Indonesia itu terlebih dahulu memantau keberadaan lawan dengan menggunakan terapong. Prajurit TNI Polri pun tak mau tinggal diam. Berbekal senjata di tangan, tembakan balasan pun terpaksa dilakukan. Komandan PNG melaporkan pasukannya banyak yang tewas dan terluka parah. Kemudian TNI meningkatkan serangan balasan dengan rudal balistik dan senjata canggih yang dimiliki. Pasukan TNI terus membombardir tentara PNG dan kelompok KKB Papua di seluruh perbatasan. Penembakan dilakukan secara intens di wilayah utara. Serangan bagian selatan terus dilakukan. Penjelasan tersebut diungkapkan pihak berwenang PNG dikutip Reuters. TNI telah beralih melakukan sejumlah pemboman, menghansurkan, memperkuat dan memperluas kendalinya di selatan dan timur perbatasan. Komandan PNG mengatakan pasukan TNI telah mengintensifkan serangan jarak jauh pada target yang jauh dari depan. Komandan PNG mengatakan pasukan TNI telah mengintensifkan serangan jarak jauh pada target yang jauh dari depan. Kemudian menewaskan sejumlah besar tentara PNG, Jakarta mengatakan. Menyebut serangan itu hanya ditujukan kesesaran militer. Komandan PNG mengatakan bahwa TNI telah menembakkan lebih dari 300 rudal jelajah dan peluru artileri yang tak terhitung jumlahnya. Selama akhir pekan ini terlepas dari pengungkapannya mengenai penetrasi TNI ke perbatasan Indonesia-Papua Nugini, pejabat Australia mengatakan akan terus berbagi informasi intelijen yang menurut pejabat Australia digunakan militer PNG untuk menanggapi serangan Rusia. Sehari sebelumnya, TNI dituduh melakukan penembakan yang menewaskan banyak tentara Australia di wilayah Papua. Selain itu, Papua Nugini melalui saluran telegramnya bahwa di wilayah timur perbatasan, ia menambahkan dalam sebuah postingan media sosial bahwa pasukan TNI menargetkan tentara PNG dengan serangan kloster dan menewaskan tentara PNG.